Saya yang saya ulang Windows 10 dengan kaset atau CD Yang pertama-tama yang dilakukan adalah memasukkan CD ke dalam laptop atau komputer Lalu langkah awalnya adalah mengatur first bootnya menjadi CD atau DVD Setelah first boot sudah diatur akan tampil menu pilihan dari Windows 10 Nah untuk bahasa yang di installnya adalah bahasa Inggris Dan untuk time dan waktu untuk waktu dan formatnya Indonesia Dan keyboard inputnya kita menggunakan UF Setelah pengaturan tersebut sudah diatur lalu kita next Lalu akan montul menu install now Langsung klik saja Nah nanti akan muncul ke produk C Nah produk C ini kita punya silahkan di input Biasanya kalau kita beli kaset pasti ada Kalau tidak ada langsung saja I don't have a produk C Jika sudah di klik Selanjutnya kita pilih versinya Versi yang kita butuhkan Dan bitnya dipastikan sama Untuk Windows 10 yang kita pakai ini adalah Windows 10 Pro Jika sudah dipilih Langsung kita next Lalu nanti ada notice lisensi Kita export dulu Baru kita next lagi Nah nanti ada pilihan upgrade sama custom Kita pilih custom Nah untuk pembagian hard disk ini Untuk bawaan kita ada 500GB Karena kita ingin belajar untuk membagi partisinya Pertama-tama Kita harus mendelete dulu Menghapus keseluruhan Agar kita bisa membagi Delete Lalu kita klik ok Jika sudah delete Kita buat baru New Nah ini untuk Yang data key nya Kita ingin kasih 20GB Berarti 20.000 Jika sudah di apply Oke berarti Sudah jadi Yang 20 Nah untuk partisi yang selanjutnya Kita buat lagi Kita jadikan data D Oh 203 maaf Sudah langsung kita klik new Kita tunggu lagi Waktu saling nya Laptop sudah reboot sendiri Nah kita sudah masuk ke tampilan windows 10 Kita tunggu saja Kita tunggu saja Terima kasih telah menonton! selamat menikmati nah untuk ini kita membeli regionnya Indonesia selanjutnya keyboardnya kita kita jas aja second keyboardnya kita skip kita tidak terhubung dengan wifi kita skip saja nah untuk selanjutnya kita ingin memberi nama laptop atau komputer kita sendiri silahkan diisi dengan nama yang diinginkan jika sudah kita klik next lalu ketik password jika ingin digunakan jika tidak silahkan di next selanjutnya di expert oke sekarang kita sudah berhasil ke masuk ke Windows 10 dan ini adalah awal pembukaannya kita akan masuk ke Windows menunggu beberapa menit untuk hal-hal yang perlu dipersiapkan oke dan seperti inilah tampilan Windows 10 yang sebelumnya kita memiliki Windows 7 sudah menjadi Windows 10 sekarang kita cek dulu kita klik kanan properties oke dan beginilah tampilan Windows 10 nya oke sekian dulu terima kasih oke Terima kasih.